Dunia ini memang ditakdirkan Allah untuk jadi tipuan bagi orang yang tidak punya iman. Abang kakak, kalau lagi punya masalah, lagi ada sesuatu yang menghantam, lagi ada sesuatu yang bikin kesal dan dongkol, ingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suami di sini? Hai para istri, dengar. Allah akan menanya kepadamu, tadi kan saya buka, siapa yang masih percaya sama? Akhirat. Ada yang masih percaya? Oke. Berarti segimanapun perlakuan pasangan kita kepada kita, tidak penting rasanya. Bagi orang yang punya iman kepada hari akhir dan kepada Allah, untuk meresponnya dengan respon yang sama. Kalau kau baik, aku baik. Kalau kau jelek, aku jelek gak? Begitu orang beriman? Tidak. Orang beriman gak gitu. Orang beriman tuh, kau baik, aku baik. Kau jahat, aku baik. Coba bilang? Jelas? Oke? Abang kakak, kalau lagi punya masalah, lagi ada sesuatu yang menghantam, lagi ada sesuatu yang bikin kesal dan dongkol, ingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW. Ingat-ingat beliau. Tidak ada apa-apanya, abang kakak, yang sedang kita hadapi hari ini. Ujian kita, apakah itu ujian badan, ujian harta atau ujian hati, tidak ada apa-apanya dibanding baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kita cinta sama beliau, sayang sama beliau, rindu sama beliau, pengen ketemu beliau. Kita akan ikut jalan yang beliau lewati. Dan jalan itu tidak mudah. Apa contohnya yang saya memaafkan saat kita di posisi benar? Kau baik, aku baik, kau jahat. Aku jahat. Abu Sofiyah jahat tidak? Sebelum masuk Islam. Hindun jahat tidak? Apa yang baginda Rasulullah SAW lakukan di Fatah Umakkah? Di Fatah Umakkah itu antum tahu, tidak? Posisi Rasulullah itu gimana? Full power. Menang di atas angin. Kalau kata anak pontianak itu bersayap gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah baginda Rasulullah membalas dendam? Kita-kita yang wakil pengasuh, berkali-kali mungkin kita akan berpikir dengan cara berpikir manusia biasa. Tapi saya lagi ngajak keluarga besar internal munzalan ini untuk meneladani sama-sama kan Masjid Nabawi. Kata kunci yang sering saya ulang-ulang adalah meneladani Masjid Nabawi. Artinya, kalau meneladani Masjid Nabawi, masjid secara fisik atau orang-orangnya yang sedang diteladani? Orang-orangnya. Berarti orang-orangnya dan perilakunya enggak? Etitudenya kan? Apakah fisik bangunannya yang menjadi konsentrasi saat itu? Jawabannya tidak. Karena kalau kita meneladani Masjid Nabawi saat itu, dia pakai pelepah kurma. Kita nak cari kurma di mana? Dia pakai tanah liat, kita pakai semen. Bukan fisiknya. Tapi visinya. Apa yang kita tiru? Visinya. Kenapa munzalan ini kecil? Ya, dunia ini memang ditakdirkan Allah untuk jadi tipuan bagi orang yang enggak punya iman. Catat berapa ya? Dunia ini tipuan bagi orang yang enggak punya iman. Setelah kemarin saya bahas dunia terbalik, hari ini saya kasih tahu dunia ini tipuan bagi orang yang enggak punya iman. Apa yang didoakan baginda Rasulullah kepada penduduk ta'if? Semoga anak cucu keturunannya, mereka dari ta'if ini nanti beriman kepada Allah. Belum lahir buddha itu, sudah didoakan sama Nabi Muhammad. Bayangkan, itu yang saya bilang meneladani visi. Kalau berbuat baik sama orang yang baik, itu menurut saya enggak hebat gitu loh. Biasa aja. Karena sunatullahnya, kalau antum enggak berbuat baik, malah antum kurang ajar. Betul tak? Kita kurang ajar jadi orang. Kalau kita ada orang yang berbuat baik, kita enggak berbuat baik. Kurang ajar kita. Tapi melawan kejahatan orang dengan perbuatan baik. Itu di atas rata-rata bos. Dan jangan bilang sulit. Sebelum antum ngebacot, sebelum antum nyebot, saya bantah dulu. Jangan bilang sulit. Bilang saya sedang berusaha apa? Saya sedang berusaha. Kalau orang yang enggak ngerti munzalan, nengok munzalan, cuma nengok fisik kan? Oh, masjid. 11 meter x 17 meter. Oh, ada Alphard. Oh, ada ini, ada itu, ada itu. Apa yang ditengoknya? Fisik ya? Visual. Hari saput. Hari dirgatara. Rih. Ente kan baru pindah kan? Dari Amalusaha masuk ke masjid. Begitu ente pindah ke divisi masjid. Apa yang ente tengok sekarang? Cuma 11 meter x 17 meter? Bang Maendra, baru masuk munzalan kan? Baru nengok kan? Apa yang bang tengok? Yuk, jawab. Yang kita tadi saya bilang, kita meneladani masjid Nabawi itu, yang kita kasih narasi masjid peduli ini, gerakan masjid peduli GMP. Kita ngajak orang ayo balik ke masjid. Saya pakai rompi-rompinya masjid. Bawa narasi ayahman, bukan Kiai Lukman, karena Kiai Lukman sulit dipahami. Narasi Kiai Shim itu, orang enggak ngerti, tapi bilang, di munzalan ini dipimpin oleh seorang ayah. Gini lah kira-kira kondisinya itu. Ada budak kecil. Ya kan? Mana satu ayah ngasuh dua anak itu, gimana? Ditanya sama orang, apa misi-misi Ustaz? Apa cita-cita Ustaz? Apa yang Ustaz adikkan? Tak ada saya bilang, saya ingin orang balik ke masjid. Sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih.